Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau bikin cemilan yang manis-manis Ini juga bisa jadi salah satu ide jualan Buat teman-teman di rumah Aku mau bikin brownies kukus Ataupun bolu kukus Nanti yang disiram sama saus coklat Ini rasanya tuh nyoklat banget Dan lumer So, yuk langsung ke cara perbuatannya Pertama kita akan lelehkan coklat Butter dan minyak Ini aku udah siapin air yang mendidih ya Baru aku angkat Aku letak bowl di atasnya Ini aku masukin coklat 50 gram Butter 50 gram Biar dia makin moist Aku tambahin 30 ml minyak goreng Nah ini kita Lelehkan Sampai semuanya mencair Nah ini udah meleleh semuanya Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan campurkan bahan-bahan keringnya Disini aku pakai tepung kerigu 80 gram Pastiin tepung kerigunya udah diayak dulu ya Coklat bubuk 20 gram udah diayak juga Seperempat sendok teh baking powder Kita aduk rata Kita tercampur rata semuanya Kita sisihkan Sekarang kita akan campurkan bahan-bahan yang akan kita mixer 3 butir telur 100 gram gula pasir 1 sendok teh SP Setengah sendok teh garam Kita mixer Disini aku pakai stand mixer dari Mito yang MX100 Ini kapasitas bowlnya 5 liter Ada 12 kecepatan Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Hooknya juga ada 3 Buat temen-temen yang pengen tahu info lebih lanjut Kunjungi instagram mereka di Admito.id Ini aku akan kocok sampai dia putih berjejak Dengan speed 12 Ini adonannya udah putih berjejak Kita turunkan speednya menjadi speed gua ya Sampil kita masukin bahan kering yang udah kita campurkan Sampil kita masukin bahan kering yang udah kita campurkan Nah ini sambil dipinggir-pinggirnya kita keruk-keruk gini ya temen-temen Ini kita aduk rata aja Nah ini kita tambahkan bahan yang udah kita lelekan tadi Kita aduk balik sampai semua tercampur rata Jika tercampur rata semuanya Kita masukin ke dalam loyang Disini aku pakai loyang 20x20 Tingginya 4 Karena kebetulan di rumah adanya yang ini Kalau mau pakai ukuran 20x20 yang tinggi yang 7 juga gak apa-apa Ini loyangnya udah aku olesin sama margarin Terus aku kasih sama baking paper Ini loyangnya kita hentak-hentakan ya Biar dia gak berongga dan pada buka Ini tinggal kita kukus sekitar 20-30 menit Sampai dia mateng dengan api sedang Nanti temen-temen sesuaiin aja Kita coba tes tusuk Kalau udah gak lengket nanti dia udah mateng Dan jangan lupa kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya Ini aku tutup pakai kainnya temen-temen Biar gak netes luapnya Nah udah ngelengket ya Udah mateng Kita angkat Sambil nunggu brownies kukusnya agak adem Kita bikin dulu kelas siramnya Pertama aku masukin 2 sendok makan gula atau sesuai selera Sedikit garam 1 sendok makan tepung maizena Ini kita aduk rata dulu Ini aku masukin 250 ml susu cair full cream Ini kita aduk rata dulu Sampai dia larut berada yang bergerindil Baru kita nyalakan napi kompor dengan napi sedang ya Nah ini udah larut semuanya Udah gak ada yang bergerindil Nyalakan napi kompor Ini kita masak sampai agak hangat Baru kita masukin coklat batengnya 50 gram Masukin coklatnya Kita masak lagi sampai coklatnya larut semuanya Dan agak mengental ya Ini pelanya udah jadi Kita matikan api kompor ya Kita sisihkan dulu Ini browniesnya Mau aku potong bagian 6 ya Ini kita sisihkan dulu Sama browniesnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia brownies kukus Siram vela coklatnya udah jadi Nah keliatannya teman-teman Pelanya tuh kayak lumer banget Udah gak sabar Pengen makan Sekarang aku mau coba ini Ini tadi aku bagi 6 Karena aku dapat Mika yang kecilnya ini Ukuran 10 x 13 Kalau teman-teman dapat yang lebih kecil Ukuran 6 x 3 Kalau gak salah Bisa dapat sekitar 12 buah Cipin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini browniesnya lembut banget Ditambah dengan vela yang lumer Itu kayak makin enak gitu di mulut Velanya juga gak terlalu manis Tapi gak bikin enak juga Buat teman-teman di rumah Jangan lupa cobain Brownies kukus Siram vela coklatnya Kalau udah coba Tag di Instagram kita Di add the brownies Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax